Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat sekalian Jumpa lagi dengan saya Sukifli Emma Bas Kali ini saya ingin nyapanya apalagi ya Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabatku Yang telah mensedekahkan sebagian terseki yang telah Allah berikan kepadanya Kepada Adinda Nurhidayah Adita Terima kasih ya Atas keikhlasannya untuk memberikan Rezeki, membagi rezekinya kepada sahabat-sahabat kita yang ada di Di kota Masambasana Mudah-mudahan Ini menjadi Sebuah Amal jariah yang Tidak akan terputus amalnya Sehingga Adinda Bisa Merasakan betapa indahnya berbagi Dan betapa Benarnya ajaran Islam yang telah mengatakan Bersedekah itu adalah bagian daripada Bagian daripada amalan yang tidak terputus Yang Dikhususkan kepada orang-orang yang mengikhlaskan apa yang telah Allah berikan kepada mereka Kemudian Juga kepada saudara saya D&T Dimanapun sahabat saya ini berada Juga saya ucapkan banyak terima kasih Mudah-mudahan Abang atau saudara saya atau sahabat saya ini Dimanapun berada Mendapatkan hidayah dari Allah Dan juga Senantiasa Dilindungi oleh Allah bersama dengan keluarga Dan juga kepada saudara saya Saudara N. Kaulias Juga terima kasih Atas apa yang telah Diberikan kepada sahabat kita yang ada di kota Masamba Saudara-saudari Nabila Khamila Sahra Ya ucapan yang Tak terputus-putusnya Ucapan syukur Ucapan terima kasih Dan kiranya apa yang telah kita berikan ini untuk sahabat kita Sekali lagi saya katakan Sebagai penerang Di dalam kehidupan kita Baik di dunia maupun di akhirat Dan juga kepada saudara Feni Rosianita Ya Sahabat saya Feni Terima kasih ya adik Semoga Dirimu dalam keadaan sehat walafiat Bahagia bersama dengan keluarga Dan juga kepada sahabat-sahabat yang tidak sempat saya sebutkan Namanya satu persatu Terima kasih banyak atas semuanya Teman-teman sahabat-sahabat kita yang ada di Masamba Insya Allah besok kita sudah ngasih kabar Atas bantuan kita Mereka Bisa sedikit terhibur Ya Bisa sedikit Merasakan Apa yang Bisa kita nikmati Yang merupakan curahan Rahmat dari Allah Dan juga kembali kepada Haja Fatmau ya Dan saudara saya Yang ada Dimanapun berada Berulang dan berulang Saya Apa ya bilangnya Sangat-sangat bangga gitu Kepada anda-anda semua Kepada sahabat saya semua Dan ikhlasnya Bahu-membahu Meringankan beban Sahabat-sahabat kita yang ada di kota Masamba Salud saya Saya bangga Senang punya sahabat Senang punya saudara Seperti Kalian semua Mudah-mudahan Kita dipertemukan oleh Allah Di dunia maupun di akhir akal Seperti itu ya Sebagai pengantar Kali ini saya akan mempersembahkan Diskusi saya dengan Bang Herdi Victor Dan juga ada Putri Siloam Namun mereka Seperti biasa Meninggalkan saya seorang diri Seperti itu ya Sahabatku Sebagai pengantar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu Tuhan Bro Begini ya Kalau membahas Alkitab Jangan mengkaitkan Dengan ala SWT Ala SWT itu Tidak tercatat Dalam Alkitab Baik tanak Maupun perjanjian baru Tidak ada bro Kalau bro Mau mengkaitkan Ala SWT Di dalam Alkitab Ya Tentu saya akan Membantahnya bro Ya Ala SWT itu Haram menyatakan dirinya Bapak Sedangkan Ala di dalam Alkitab Itu menyebut dirinya Bapak Jadi tidak sama bro Bukan hanya Satu sudut pandang Ada banyak Ratusan sudut pandang Yang mendakwa Ala SWT itu Bukan ala yang ada Di dalam Alkitab Ya Jadi kalau mau bahas Alkitab Ya Alkitab bro Jangan digaitkan dengan Ala SWT Tidak konek bro Ya Ini Pernyataan Bang Herdi Yang menurut saya Perlu diluruskan Memang Menurut Bang Herdi SWT itu apa bang Coba Coba Biasanya orang yang Mengklaim sesuatu Itu sudah Jauh lebih memahami Nah Saya ingin tahu Itu Menurut abang SWT itu apa bang Silahkan Begini bro Ya Al-Quran Itu mencocokkan Ala di dalam Al-Quran Dengan ala Di Alkitab Itu hanya dengan Sudut pandang Sudut pandang SWT Yang maha tinggi Dan Tauhid Itu aja Pencocokannya Tetapi latar belakang Pengajaran Pengajaran Perintah hukum Dan ketetapan Itu tidak berani Dikait-kaitkan Kenapa Karena berbeda Jadi cocoknya Itu hanya Dari segi Tauhid Pengajaran Tauhid Dan Cocok Kologi Tentang Nama SWT Yang maha tinggi Itu bro Ya Itu aja Tetapi latar belakangnya Kenapa Tidak ditelusuri Latar belakangnya Berbeda Bro Baik Secara Kontekstual Historikal Maupun Secara Kisah Tentang Letak Geografis Sangat Berbeda Jauh Bro Ya Ada banyak Ya Nah Berartikan Secara sadar Abang sudah Mengatakan Bahwa Kecocokan Antara SWT Dengan Hassem Itu adalah Maha suci Dan maha tinggi Berarti udah pas kan Nah Kemudian Pernyataan Abang sendiri Abang ingkari Dengan mengatakan Bahwa Allah SWT Itu tidak sama Latar belakangnya Dengan Hassem Nah Ini tentu Pijakannya Kemudian adalah Ketika Abang Menilai Allah SWT Atau Subhanahu wa ta'ala Dengan paradigma Berpikir Abang Sebagai seorang Kristen Yang menganut Ajaran Paganisme Apa itu Menganggap Bahwa Hassem Itu Kelak Akan datang Dalam rupa Makhluk Yaitu Merpati Dan juga Manusia Namun Yang perlu Abang pahami Disini Adalah Abang Tentu Tidak akan Pernah Mampu Menunjukkan Bukti Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bukan Hassem Begitupun Sebaliknya Abang Tidak akan Pernah Mampu Membuktikan Bahwa Hassem Itu bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Bukti Kecuali Hanya Sebatas Penolakan Saja Kan Gitu Nah Ada Beberapa Fakta Yang harus Abang Pahami Disini Orang Yahudi Atau Yang taat Kepada Kitab Torah Itu Tidak Pernah Membanta Ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak pernah Membanta Sebaliknya Yudaisum Itu sangat Menolak Ketuhanan Yesus Yang kemudian Abang Dudukkan Menjadi Hassem Yang datang Dalam rupa manusia Jadi timpang Ketika Abang mengatakan Bahwa Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Maha suci Dan maha tinggi Maka pertanyaan Yang muncul Kemudian Adalah Apakah Hassem itu Tidak Maha suci Apakah Hassem itu Tidak Maha tinggi Coba Coba Abang Jawab ini Dulu Silahkan Bro Itu kan Hanya Cocokologi Bro Mohon maaf Ya Iblis juga Pernah Menyatakan Dirinya suci Ya Iblis Itu Malaikat Kegelapan Itu seringkali Menyamar Sebagai Malaikat Terang Ya Iblis Juga Tauhid Bro Ya Lalu Bagaimana Cara Membedakannya Supaya Bisa terlihat Jelas Ya Caranya Seperti itu Bro Bentuk Pengajarannya Ya kan Hukum Hukumnya Ya Syariatnya Itu Itu Bro Seperti yang Dikatakan Oleh Masmur 147 Ya Hukum Ketetapan Ya Dan Perintah Itu Bro Itu Dasar-dasarnya Dan Jangan lupa Lagi Tentang Historinya Dan Jangan lupa Lagi Berbicara Tentang Letak Geografisnya Letak Geografis Itu Harus Terkonfirmasi Dengan Fakta Dengan Dengan Real Yang Ada Di Lapangan Begitu Bro Ya Jadi Gini Bang Kalau Misalnya Abang Mengatakan Bahwa Sembahan Abraham Isaac Dan Yaakob Itu Tidak Mahasuci Lagi Maha Tinggi Lantas Mau Dibawa Kemana Ayatnya Mengatakan Bahwa Allah Abraham Itu Mahasuci Lagi Maha Tinggi Di Dalam Saya 5 Ayat 16 Nah Kemudian Abang Mengatakan Itu Kan Hanya Cocokologi Oke Sekarang Gini Bang Kalau Itu Hanya Cocokologi Saja Lantas Kemudian Abang Menunjukkan Beberapa Item Penting Yang Menurut Abang Itulah Yang Menjadi Dasar Penolakan Abang Bahwa Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Adalah Hasim Yang Berfirman Kepada Abraham Isaac Dan Yaakob Maka Tolong Tunjukkan Kepada Saya Mana Hal Yang Paling Membuktikan Bahwa Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang Berfirman Di dalam Al-Quran Itu Bukanlah Allah Yang Berfirman Kepada Abraham Isaac Dan Yaakob Silahkan Oke Sekarang Saya Bacakan Kitab Torah Ya bro Ulangan 6 Ayat 4 Dengarlah Hai Israel Yeh W H Itu Ala Kita Yeh W Yeh Itu Sah Ha Ayo Dimana Ala SWT Nya bro Dimana Coba Bro Ganti Yeh W Dengan Ala SWT Dengarlah Hai Israel Ala SWT Ala Kita Lucu Alanya Dobol Ya kan bro Jadi Ala SWT Itu Bro Itu Hanya Khusus Ala Mekah Ya kan Muhammad Mengatakan Seperti ini Aku Hanya Disuruh Untuk Menyembah Tuhan Negeri Ini Aku Hanya Diperintahkan Untuk Menyembah Tuhan Negeri Ini Yang Menjadikan Suci Negeri Ini Yaitu Mekah Lalu Muhammad Berkata Lagi Aku Menyembah Apa Yang Tidak Kamu Sembah Dan Kamu Menyembah Apa Yang Tidak Aku Sembah Itu Kan Jadi Jelas Muhammad Tidak Menyembah Allah Israel Muhammad Menyembah Allah Mekah Bro Ya Jadi Bro Mau Mendebat Alkitab Jangan Bawa-bawa Allah SWT Kedalam Alkitab Karena Histori Tentang Allah SWT Itu Tidak Pernah Ditemukan Di Dalam Alkitab Ya Kalaupun Ada Ditemukan Itu Hanya Hanya Modal Cocokologi Saja Bro Moh Maaf Ya Saya Katakan Cocokologi Karena Disitu Hanya Ada Dua Faktor Yang Bisa Dicocokologikan Ya Yaitu Tentang Tauhid Dan Maha Tinggi Ingat Di Dalam Alkitab Khususnya Perjanjian Baru Yesus Itu Disebut Yang Maha Tinggi Ya Paham Ya Bro Jadi Kalau Mau Mencocokkan Alah SWT Dengan Alkitab Bro Harus Berkaca Berkaca Dulu Belajar Historinya Sejarahnya Tanpa Dibayang-bayangi Oleh Quran Ya Jangan Jangan Dibayang-bayangi Oleh Quran Jadi Bro Harus Lepas Dulu Dogma Tentang Quran Jika Ingin Mengkaji Alkitab Begitu Bro Ya Jadi Gini Bang Apa Ya Bilangnya Saya Takut Durhaga Kalau Bilang Abang Ini Gini Kalau Abang Berbicara Tolong Berbicara Menggunakan Data Yang Valid Abang Mengatakan Di dalam Kitab Torah Berbunyi Seperti Ini Nah Sementara Yang Abang Sebutkan Itu Bukan Kitab Torah Tapi Kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia Bukan Kitab Torah Yang Abang Bacakan Itu Itu Ayat Dalil Dari Kitab Lembaga Indonesia Lembaga Apa Lembaga Gospel Indonesia Dari Sini Aja Sudah Kelihatan Errornya Kan Abang Membacakan Terjemahan Itu Terjemahan Bukan Terjemahan Dari Kitab Torah Ya Bukan Tapi Terjemahan Dari Kitab Sep Tua Ginta Itulah Abang Nah Kemudian Ketika Abang Mengatakan Bahwa Dengarlah Wahai Israel Allah Kita Itu Esa Nah Kan Jelas Sekali Penjabarannya Kok Dengarlah Wahai Israel Allah Yang Maha Suci Dan Maha Tinggi Itu Esa Kan Jelas Sekali Kan Lantas Kalau Misalnya Abang Menolak Sekarang Pertanyaan Saya Tolong Dijawab Apakah Allah Israel Itu Tidak Maha Suci Apakah Allah Israel Tidak Maha Tinggi Dalam Arti Kata Maha Mulia Coba Jawab Ini dulu Bang Begini Saya Langsung To the Point Saya Tidak Mau Diskusi Seperti Kasih Yang Tersembunyi Saya Langsung Saja Yang Dikatakan Maha Suci Tentu Dia Bukan Penipu Yang Dikatakan Maha Suci Tentu Dia Bukan Penyesat Bro Paham Maksud Saya Jadi Gini Bang Maha Suci Itu Artinya Berbicara Mengenai Esensi Daripada Pribadi Allah Itu Sendiri Dalam Arti Kata Allah Itu Suci Dari Hal-hal Yang Dipikirkan Oleh Umat Manusia Seperti Misalnya Suci Dari Menjelma Menjadi Makhluk Suci Dari Pembunuhan Suci Dari Kelemahan Suci Dari Kehinaan Dan Seterusnya Itu Yang Dimaksud Kemaha Sucian Allah Nah Kemudian Maha Tinggi Maha Berkuasa Atas Segala Galanya Terhadap Makhluk Semuanya Tidak ada Yang Menandinginya Kekuatan Apapun Ada Di Bawanya Itu Yang Dimaksud Maha Tinggi Nah Lalu Kemudian Abang Mencoba Untuk Menggunakan Pemahaman Abang Terhadap Terjemahan Al-Quran Dengan Mengatakan Maha Suci Itu Adalah Tidak Menyesatkan Tidak Menipu Dan Seterusnya Nah Sekarang Abang Simpan Dimana Paparan Paparan Saya Yang Begitu Jelas Beberapa Saat Yang Lalu Ya Ketika Abang Mencoba Untuk Memaham Memahamkan Saya Tentang Pemahaman Abang Yang Abang Pahami Dari Pemahaman Abang Sendiri Terhadap Terjemahan Al-Quran Kan Gitu Ya Ya Nah Sekarang Coba Abang Katakan Kepada Saya Sisi Yang Abang Maksudkan Tadi Itu Yang Mana Yang Ada Pada Diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang Mana Coba Supaya Supaya Biar Saya Ulang Lagi Penjelasan Saya Kala Itu Terjemahan Dari Mana Bro Ulangan 6 Ayat 4 Bunyinya Seperti Yang Kamu Katakan Itu Terjemahan Mana Bro Apakah Ada Itu Dalam Teks Aslinya Bisa Ditranslate Kata Perkata Bro Coba Saya Mau Lihat Loh Justru Abang Yang Membuktikan Itu Abang Kan Katakan Dari Kitab Torah Nah Sementara Yang Abang Bacakan Itu Bukan Kitab Torah Tetapi Terjemahan Itu Kitabnya Lembaga Apa Bilangnya Lembaga Gospel Indonesia Itu Bukan Kitab Torah Kitab Torah Itu Kitab Nabi Musa Sementara Kitab Lai Itu Bukan Kitab Nabi Musa Gitu Bang Jadi Kalau Misalnya Amba Ngatakan Coba Anda Lihat Dalam Kitab Torah Dikatakan Seperti Ini Oh Inilah Gunanya Kitab Berilmu Di Dalam Beragama Jadi Orang Yang Berilmu Dan Ilmunya Itu Adalah Ilmu Agama Tentu Berbeda Dengan Orang Yang Berilmu Kita Lebih Di Atas Bang Jadi Ketika Kita Berbicara Itu Harus Sesudah Dengan Fakta Ketika Saya Mengatakan Di Dalam Al-Quran Dikatakan Itu Baru Tepat Tapi Kalau Saya Mengatakan Di Dalam Al-Quran Dikatakan Sesungguhnya Orang-orang Beriman Itu Adalah Mereka Yang Apabila Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Bukan Di Dalam Al-Quran Tetapi Di Dalam Terjemahan Al-Quran Nah Gitu Jadi Kalau Abang Mengatakan Di Dalam Torah Seperti Ini Dibacakan Torah Seperti Apa Yang Abang Bacakan Itu Kitab Buatan Lai Seperti Itu Maksud Saya Bang Begini Aja Bro Kalau Bro Punya Rujukannya Punya Terjemahan Yang Lain Silahkan Paparkan Bawakan Ayatnya Disini Begitu Bro Kita Diskusi Saling Membuktikan Aja Jadi Gini Bang Hedi Ketika Kita Berbicara Sesuatu Yang Kaitannya Dian Agama Maka Apa Yang Kita Bicarakan Itu Bang Harus Sesuai Dengan Data Misalnya Abang Katakan Di Dalam Kitab Nabi Musa Jelas Hasem Berfirman Atau Musa Mengatakan Atau Nabi Musa Mengajarkan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Contoh Contoh Saya kasih contoh Seperti itu Maka Yang dimaksud Disini Adalah Seruan Nabi Musa Kepada Bani Israel Apa Seruannya Nabi Musa Kepada Bani Israel Berdasarkan Ulangan 6 Ayat 4 Itu Jelas Bani Israel Diperintahkan Untuk Mematuhi Diperintahkan Untuk Mengikuti Diperintahkan Untuk Memahami Diperintahkan Untuk Mendengarkan Menyelami Melaksanakan Mengaplikasikan Dalam Kehidupan Keberagamaan Mereka Bahwa Sumbahan Mereka Itu Adalah Echad Echad Dalam Arti Kata Tidak Dua Tidak Tiga Dan Seterusnya Tetapi Dia Adalah Benar Benar Echad Tidak Terpecah Tidak Bersekutu Dan Seterusnya Makanya Dikatakan Subhanahu Mahasuci Dia Dia Tidak Mati Karena Dia Dalam Rupa Manusia Dia Tidak Ditampar Karena Dia Sedang Dalam Rupa Manusia Dia Tidak Tidur Karena Sedang Dalam Keadaan Manusia Itu Bukan Mahasuci Sementara Di Dalam Yesaya 5 Ayat 16 Disana Jelas Dikatakan Bahwa Hasem Itu Mahasuci Maha Tinggi Maha Adil Dan Seterusnya Dengan Arti Kata Lain Bahwa Sumbahan Bani Israel Itu Bukan Yesus Ya kan Semalam kan Kita sudah Bahas Bang Dan Abang Sudah Mengakui Bahwa Yang Diusir Kelak Oleh Yesus Yang Adalah Rasul Bagi Bani Israel Adalah Mereka Yang Mengajarkan Sesuatu Yang Tidak Diajarkan Oleh Yesus Yang Tidak Diajar Di Instruksikan Oleh Yesus Dan Tidak Dikehendaki Dan Tidak Mengikuti Apa Yang Ditintahkan Oleh Hasem Atau Bapak Abang Sudah Akui Kan Nah Sekarang Abang Ingin Mempertahankan Itu Lagi Berarti Abang Harus Siap Siap Diusir Oleh Yesus Kan Gitu Bang Bukan Bro Saya Tidak Mau Membahas Sesuatu Topik Yang Berputar Putar Saya Itu Hobinya Membahas Diskusi Itu Langsung Kepada Intinya Ya Supaya Cepat Prosesnya Begitu Bro Saya Maunya Itu Kalau Diskusi Langsung Saja Ke Intinya Ya Paham Maksud saya Kan Bro Ya Sudah Kalau Kita Langsung Kepada Intinya Yaudah Ayo Apakah Hasim Itu Tidak Mahasuci Menurut Abang Silahkan Begini Bro Ya Mending Bro Jangan Berasumsi Disitu Ya Jika Ada Ayatnya Yang Bro Tafsirkan Seperti Itu Di Dalam Kalim Di Dalam Ayat Ulangan 6 Ayat 4 Coba Dibawakan Ya Karena Saya Sudah Membaca Tek Aslinya Dan Saya Terjemahkan Kata Perkata Tidak Ada Kata Kata Yang Seperti Berucapkan Ya Mohon Mohon Dibuktikan Ya Bro Lah Bukti Kan Jelas Ketika Bani Israel Itu Mendengarkan Apa Yang Tertuang Di Dalam Ayat Ini Maka Sampai Hari Ini Mereka Tidak Menuhankan Sosok Manusia Tidak Menuhankan Merpati Dan Seterusnya Kan Jelas Perintahnya Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Kan Jelas Perintahnya Sama Ketika Yesus Berseru Di Dalam Markus 12 Ayat 29 Yesus Memerintahkan Dan Mengulang Kembali Apa Yang Dikatakan Oleh Musa Kepada Bani Israel Dikatakan Oleh Bani Israel Sema Dengarlah Ya Lalu Kemudian Dikatakan Seruan Itu Diperintahkan Kepada Siapa Israel Bukan Kepada Christine Tetapi Israel Adonai Eloheinu Tuhan Allahmu Itu Kata Musa Dan Kata Yesus Dia Adonai Echad Adalah Sembahan Atau Tuhan Atau Rab Yang Satu Yesus Menyeru Musa Menyeru Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menyeru Bahwa Tuhan Itu Satu Tidak Dua Tidak Tiga Apalagi Berbentuk Roh Roh binatang Bertanduk Tujuh Dan Bermata Tujuh Jadi Pembenaran Apa yang Abang Ingin Katakan Ketika Musa Mengatakan Hanya Ada Satu Tuhan Yesus Mengatakan Juga Hanya Ada Satu Tuhan Lantas Lantas Kemudian Abang Abang Tidak Nggak Menerima Itu Sekarang Tidak Semua Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Surga Melainkan Mereka Yang Melakukan Kendak Bapakku Yang Ada Di Surga Sekarang Abang Melakukan Kendak Siapa Dengan Menentang Bahwa Allah Itu Satu Allah Itu Maha Suci Allah Itu Maha Tinggi Sekarang Kristen Memahami Yesus Itu Allah Sementara Yang Kita Tahu Yesus Itu Dibunuh Yesus Itu Ditampar Diludah Yesus Itu Dimaki Yesus Itu Diseret Dibunuh Dan Lain Seterusnya Apakah Seperti Itu Bapak Kan Tidak Dia Maha Suci Tetapi Abang Mengatakan Maha Suci Sementara Kita Mengatakan Allah Itu Maha Suci Itu Sekarang Siapa Yang Mau Didengarkan Kira-kira Ayo Bang Asim Itu Suci Ya Suci Dan Kudus Ya Nah Kalau Asim Itu Maha Suci Dan Maha Kudus Menurut Abang Itu Membasir Bang Karena Kudus Itu Artinya Suci Ya Tahu Sama Halnya Abang Mengatakan Asim Itu Maha Suci Dan Suci Dan Suci Itu Membasir Itu Makanya Berhentilah Menjadi Umat Terjemahan Supaya Pemahaman Itu Bisa Ada Apa Ya Dinamis Setiap Saat Pengetahuan Abang Berkembang Setiap Saat Jadi Gini Kalau Abang Sudah Mengetahui Sudah Mengakui Sudah Meyakini Bahwa Asim Itu Maha Suci Berarti Asim Itu Subhanahu Wata'ala Sudah Selesai Nah Kembali Kepada Pembahasan Ketika Abang Mengatakan Asim Itu Maha Suci Lalu Kemudian Islam Mengakui Allah Itu Maha Suci Tapi Lagi-lagi Abang Tidak Mengakui Bahwa Allah Asim Yang Maha Suci Yang Disembah Oleh Umat Islam Itu Bukanlah Sembahan Yang Disembah Oleh Abraham Isaac Dan Ya'kub Apa Dasar Pijakan Abang Mengatakan Seperti Itu Lantas Bandingkan Dengan Pernyataan Dan Iman Abang Yang Mengatakan Bahwa Hasim Yang Maha Suci Itu Adalah Dia Yang Ditampar Yang Diseret Yang Diludahi Oleh Hansip Hansip Romawi Anda Mengatakan Hasim Maha Suci Tetapi Anda Mengakui Bahkan Mengimani Bahwa Hasim Yang Maha Suci Itu Ditampar Diseret Ketakutan Was-was Berdoa Kepada Esensi Lain Ketakutan Terhadap Malaikat Lapar Ketiduran Was-was Dan seterusnya Bahkan Mati Dibunuh Mana Sisi Kemahasusiannya Kalau Seperti Itu Jadi Ini Sudah Bertentangan Sudah Bertentangan Seperti Itu Harusnya Abang Selesaikan Dulu Secara Internal Iman Abang Berdamai Dengan Iman Abang Baru Kemudian Menolak Sembahan Umat Islam Yang Adalah Hasim Itu Sendiri Itu Harusnya Yang Berlaku Terhadap Diri Abang Begini bro Terbunuh Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Suci Tidak Ada Kaitannya Suci Itu Adalah Perilaku Sikap Tindakan Itu Berbicara Suci Itu Adalah Tindakan Sikap Perilaku Seorang Penipu Tidak Mungkin Dikatakan Suci Seorang Penyesat Tidak Mungkin Dikatakan Suci Saya Merasa Kamu Yang Bergunakan Mungkin Error Mohon Maaf Karena Tindakan Penipuan Tindakan Penyesatan Itu Tidak Masuk Dalam Kategori Suci Suci Itu Adalah Bebas Dari Segala Bentuk Dosa Penipu Dan Penyesat Menyesatkan Itu Adalah Bentuk Tindakan Dosa Salah Ya Bang Jadi Gini Bang Terkadang Memang Abang Harus Siap Ditertawakan Karena Itu Disebabkan Anda Terlalu Berani Masuk Dalam Dunia Debat Tetapi Abang Tidak Dibekali Dengan Ilmu Atau Mungkin Karena Abang Merasa Ini Grup Para Pendeta Grup Pada Debater Kristen Sehingga Abang Asal Ngomong Ajalah Yang Penting Ada Yang Mewakili Kristen Tapi Harapan Saya Kita Baik Dari Kubu Islam Maupun Dari Kubu Kristen Ketika Kita Berdebat Harusnya Itu Kita Saling Adu Data Adu Data Adu Kitab Suci Supaya Kita Tidak Terkesan Mengadakan Kebenaran Yang Ada Dalam Agama Kita Nah Sekarang Anda Kita Sedang Membahas Esensi Sang Pencipta Tapi Yang Abang Paparkan Adalah Esensi Ciptaan Kan Gitu Kalau Abang Mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Penipu Pendusta Penyesat Jangan Salah Bang Jangan Salah Itu Belum Seberapa Kalau Kita Mau Mengkaji Apa Yang Menjadi Pemahaman Abang Itu Sebagai Sebuah Kebenaran Maka Saya Pun Akan Melakukan Kajian Yang Sama Terhadap Apa Yang Tertuang Di Dalam Kitab Yang Atau Atau Saya Netral Aja Bahwa Tuhan Itu Maha Pembunuh Sekarang Kita Gunakan Analisa Abang Apakah Membunuh Itu Dibenarkan Oleh Akal Sehat Bahwa Itu Perbuatan Yang Suci Tentu Tidak Bukan Tapi Nyatanya Tuhan Maha Pembunuh Dia Bisa Membunuh Siapapun Yang Dia Mau Dan Mau Secara Satu Persatu Maupun Secara Bersamaan Baru Baru Ini Terjadi Di Kota Masamba Tempat Asal Saya Puluhan Orang Meninggal Puluhan Orang Terbunuh Siapa Yang Membunuh Mereka Hasem Kan Nah Pertanyaannya Kemudian Apakah Masih Bisa Dikatakan Itu Sesuatu Yang Suci Ketika Dia Membunuh Makhluk Yang Sementara Tertidur Lelap Tidak Memiliki Dosa Apa-apa Kemudian Tiba-tiba Disiram Dengan Lumpur Bercampur Dengan Kotoran-kotoran Dari Pegunungan Apakah ini Kalau dikategorikan Sebagai Suci Atau Tidaknya Maka Kita Akan Sepakat Mengatakan Hasim Itu Tidak Maha Suci Karena Mustahil Bencana Itu Datang Tanpa Seizin Allah Tanpa Seizin Hazim Berarti Dia Mengizinkan Hal Ini Terjadi Berarti Mengizinkan Pembunuhan Itu Terjadi Apakah Itu Kemudian Dia Tidak Maha Suci Tentu Tidak Bukan Maka Saya Katakan Bang Ketika Kita Duduk Sebagai Pendebat Mewakili Agama Kita Selayaknya Kita Menguasai Pemahaman Minimal Ilmu Dan Lisan Kita Ini Berbicara Bertutur Sesuai Dengan Konsep Data Yang Ada Itu Bang Jadi Ketika Abang Mengatakan Allah Subhanahu Wa Sa'ala Itu Tidak Bisa Dikatakan Dialah Hasim Kenapa Karena Dia Menyesatkan Loh Kalau Analisa Abang Yang Adalah Terhadap Terjemahan Al-Quran Bukan Berdasarkan Kaida Yang Benar Itu Adalah Sebuah Kebenaran Maka Saya Mampu Melakukan Hal Yang Sama Terhadap Kitab Abang Ada Ratusan Ayat Ayat Yang Mana Analisanya Ketika Analisa Abang Digunakan Maka Itu Juga Dikatakan Allah Penyesat Ya Allah Yang Membuat Manusia Menjadi Mabuk Allah Atau Hasem Yang Membuat Orang Salim Bunuh Bunuhan Musa Membunuh Orang Amalek Bahkan Seluruh Yang Bernapas Itu Atas Perintah Hasem Apakah Itu Kemudian Hasem Itu Boleh Dikatakan Mahasuci Karena Perbuatannya Yang Seperti Itu Ayo Gimana Itu Bang Jadi Ketika Kita Berbicara Apalagi Kaitan Agama Sebaiknya Kita Lebih Kedepankan Akal Pemikiran Kita Dan Wahyu Seperti Itu Bang Jangan Egois Dan Berdasar Terhadap Kebencian Bukan Itu Bro Kita Luruskan Dulu Bro Kan Mengatakan Di Ulangan 6 Ayat 4 Ada Bunyi Kalimat Yang Mengatakan Ditafsirkan Mahasuci Mahatinggi Kan Saya Menuntut Itu Bro Mohon Dibuktikan Kalimat Itu Di Dalam Terjemahan Siapa Di Dalam Tafsir Siapa Yang Menyatakan Kalimat Mahatinggi Dan Mahasuci Coba Dibuktikan Ya Bro Oh Itu Kalau Saya Bang Saya Tidak Mengatakan Bahwa Di Dalam Yesaya 6 Ayat 4 Itu Tertuang Kata Dia Mahatinggi Tetapi Saya Katakan Disitu Jelas Berkaitan Dengan Allah Itu Maha Esa Atau Ahad Nah Yang Saya Maksud Bahwa Hasim Itu Mahatinggi Mahasuci Itu Tertuang Di Dalam Yesaya 5 Ayat 16 Dan Itu Saya Ucapkan Berulang 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 Saya Ucapkan Di Dalam Ayat Ini Ketika Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Menurut Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahannya Kemudian Di Tahun 1974 Itu Adalah Tetapi Tuhan Semesta Alam Akan Ternyata Maha Tinggi Dalam Keadilannya Dan Allah Yang Maha Suci Akan Menyatakan Kesuciannya Dalam Kebenarannya Berarti Akal kita Selaku Makhluk Yang Diciptakan Dalam Bentuk Fi Aksan Takun Akan Jelas Mengatakan Bahwa Hasem Itu Maha Tinggi Maha Suci Atau Maha Suci Dan Maha Tinggi Dalam Bahasa Arabnya Disebut Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Tidak Bisa Menolak Abang Tidak Bisa Menolak Sekuat Apapun Abang Mengatakan Bahwa Allah Yang Disembah Umat Islam Itu Bukanlah Hasem Itu Tidak Akan Pernah Bisa Kenapa Karena Hasem Telah Berjanji Kepada Abraham Di Kejadian 17 Di Kejadian 18 Dan Juga 17 Hasem Nyata-nyata Berjanji Bang Kepada Bani Israel Kepada Abraham Dan Juga Bani Ismail Apa Kata Hasem Aku Akan Menjadi Allah Dan Allah Keturunan Mu Turun Temurun Ismail Keturunan Abraham Bang Sehingga Hasem Itu Akan Tetap Menjadi Allah Ismail Dan Keturunannya Nah Abang Ini Siapa Abang Ini Bukan Keturunan Abraham Agama Abang Juga Bukan Berasal Dari Pengajaran Keturunan Abraham Ajaran Abang Itu Adalah Ajaran Datang Dari Eropa Masuk Kedalam Menjajah Di Palestine Di Israel Kemudian Israel Itu Kemudian Dia Mengambil Ajaran Bani Israel Sehingga Menyamar Menjadi Domba Kan Gitu Jadi Jelas Itu Yang Pertama Kedua Di Dalam Yesaya 5 Ayat 16 Itu Masih Tertuang Allah Itu Maha Suci Allah Itu Maha Tinggi Berarti Maha Suci Dan Maha Tingginya Itu Ketika Dibahasa Arabkan Menjadi Subhanahu Wata'ala Nah Kemudian Abang Tampil Oh Tidak Itu Hanya Cucokologi Bukan Cucokologi Allah Di Dalam Al-Quran Yang Mengatakan Dirinya Maha Suci Lagi Maha Tinggi Allah Pun Yang Menyatakan Dirinya Di Dalam Kitab Torah Di Dalam Kitab Tanak Juga Terhadap Nabi Musa Abraham Isaac Dan Yaakub Allah Mengatakan Dirinya Maha Suci Dan Juga Maha Tinggi Kalau Dia Sudah Maha Suci Dia Maha Tinggi Mustahil Menjadi Makhluk Mustahil Menjadi Yesus Apalagi Menjadi Bum Merpati Mustahil Apalagi Menjadi Roh Roh Binatang Mustahil Bang Mustahil Maka Tinggalkan Ajaran Agama Yang Membuat Anda Menjadi Bingung Dan Tidak Menyembah Kepada Esensi Yang Mah Suci Lagi Maha Tinggi Seperti Itu Bang Waduh Subhanallah Hebat Saya Benar Baru Tapi Insya Allah Lanjutkan Lanjutkan Saya Banyak Mendengar Banyak Ilmu Disini Subhanallah Semoga Benar Benar Bagi Saya Mendapatkan Sesuatu Yang Baru Sesuatu Yang Menjadikan Daya Penguat Keyakinan Keislaman Saya Ayo Bang Jul Hebat Teruskan Bang Jul Dan Saya Setuju Terima Terima Kita Kita Bahas Tentang Kur'an Sasa Saja Karena Kur'an Kan Butuh Tafsir Butuh Ditakwil Butuh Hadis Sasa Saja Kalau Kita Bahas Kur'an Tetapi Kalau Alkitab Saya Tidak Menggunakan Kata Menurut Saya Berbicara Alkitab Ya Itu Saja Abang Diulangan 6 ayat 4 itu Kan Jelas Dalilnya Shema Yisrael Adonai Elohinu Penekanan Nabi Musa Kepada Bani Israel Bahwa Sembalah Atau Dengarkanlah Patuhilah Taatilah Ikutilah Bahwa Tuhanmu Itu Adalah Tuhan Yang Sah Tuhan Yang Satu Adonai Echad Kan Jelas Seperti Itu Nah Kalau Tuhan Itu Esa Tuhan Itu Satu Berarti Dia Suci Daripada Sekutu Sekutu Yang Dipersekutukan Oleh Makhluk Baik Dalam Akhidah Maupun Dalam Pemikiran Makhluk Itu Sendiri Apakah Pijakan Saya Ada Ketika Saya Mengatakan Keesaan Tuhan Itu Tidak Luput Daripada Sucinya Dia Dari Adanya Sekutu Sekutu Lain Yang Dipersekutukan Oleh Makhluk Terhadap Dirinya Allah Itu Disebut Ehad Atau Ahad Itu Jelas Disebabkan Karena Dia Suci Dari Sekutu Sekutu Yang Dipertuhankan Oleh Makhluk Yang Dikatakan Itu Adalah Jelmaan Itu Adalah Inkarnasi Dan Seterusnya Dan Seterusnya Untuk Kemudian Apa Yang Disembah Selain Daripada Hasim Atau Allah Itu Adalah Dikatakan Bahwa Itu Adalah Hasim Apakah Pijakan Saya Ini Nyata Ada Di Dalam Kitab Yang Abang Katakan Sudah Tidak Berlaku Karena Sudah Mati Yesus Itu Di Tiang Salib Ada Di Dalam Yesaya Empat Empat Ayat Sepuluh Dan Ayat Ayat Sepuluh Dan Ayat Sebelas Apa Kata Allah Di Dalam Siapakah Mereka Yang Membentuk Allah Ini Tantangan Dan Ini Ancaman Jelas Artinya Siapa Mereka Yang Membentuk Allah Dan Menuangkannya Kedalam Patung Siapa Islam Kristen Nah Kemudian Di Ayat Sebelas Ayat Sebelas Dikatakan Mereka Semua Akanku Buat Malu Jadi Orang Orang Yang Membentuk Hasim Dalam Bentuk Manusia Dalam Bentuk Patung Dalam Bentuk Burung Merpati Dalam Bentuk Roh Kudus Dan Apapun Itu Selain Daripada Esensi Akhad Maka Dia Akan Dipermalukan Oleh Allah Maka Dia Akan Dibuat Malu Oleh Allah Terbuktikan Dari Debat Sampai Kedepat Berikutnya Abang Soal Dipermaluk Semalam Abang Sudah Ngakui Bahwa Yang Diusir Kalah Oleh Yesus Adalah Kristen Harusnya Abang Malu Nah Sekarang Ketika Saya Mengatakan Sema Sema Isra'il Adonai Elohinu Adonai Echad Artinya Allah Itu Satu Suci Dia Tidak Ternoda Dengan Adanya Bahwa Itu Adalah Inkarnasi Tuhan Tuhan Mati Karena Dalam Rupa Manusia Tuhan Ditampar Karena Dalam Rupa Manusia Tuhan Ketakutan Karena Dalam Keadaan Manusia Itu Tidak Lagi Meng Echadkan Tuhan Melanggar Sudah Apa Yang Diterangkan Di Dalam Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Dia Yang Disembah Oleh Abraham Ishak Yaakub Salomo Daud Musa Dan Seterusnya Termasuk Yesus Yang Abang Tuhan Kan Itu Jelas Ayatnya Saya Bacakan Kepada Abang Tadi Terjemahannya Lagi Yang Saya Bacakan Yesaya 5 Ayat 16 Ternyata Allah Itu Maha Tinggi Ternyata Allah Itu Maha Suci Sudah Selesai Berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Berfirman Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Adalah Hasem Yang Berfirman Kepada Abraham Ishak Yaakub Musa Dan Juga Yesus Seperti Itu Bang